Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu Orang sering bilang, kalau belajar itu bisa dari mana aja? Kalau dulu bisa dari sekolah, dari kursus, dari les Kalau sekarang, di era modern sekarang ini, kita bisa belajar dari internet, bisa dengan lihat video Kalau dulu ada buku, sekarang ada e-book Bahkan sekarang medsos kayak Facebook, Twitter, Instagram Di situ kita bisa banyak dapat informasi Dari YouTube juga, terus sekarang yang lagi trend di TikTok Ya di era sekarang ini, informasi kita bisa dapat dari makna aja Kita mau belajar apa, kita bisa dapat Medianya pun bermacam-macam Bahkan saking banyaknya, kita pun juga bisa belajar dari meme Ya meme, meme yang biasa kita lihat di timeline itu Shitpost-shitpost dan sebagainya Yang kadang-kadang lucu, kadang-kadang garing juga Meme ini makin kesini, makin banyak macemnya ya Bahkan ada kayak topik-topiknya gitu Ada meme tentang science, ada yang tentang kedokteran, ada yang tentang hukum Astronomi Terus apa lagi Ya macem-macem Nah kalau ditanya, apakah ada meme tentang musik, teori musik? Tentu saja ada Oke, di video kali ini kita akan lihat-lihat Meme tentang musik, teori, teori musik, dan teori vokal Kalau ada misalkan Dan kita akan lihat, kita bisa belajar apa aja sih dari meme ini So, jadi saya sudah search di google meme about music So, kita cari kira-kira yang menarik pandanya Lalu kita akan bahas The earth is flat Siasa, ini tepuh The earth is flat ya Jadi, tanda semacam kayak B ini Ini namanya tanda flat Artinya turun setengah ya Turun setengah rada Kalau di Indonesia sebutannya mall ya Ya The earth is flat Yes When your life is going nowhere Jadi tanda ini namanya meso forte ya Meso forte Jadi ini menunjukkan keras lemahnya volume Jadi volume nada yang dimainkan Meso forte itu setengah keras Nah, di sini juga ada tanda kayak Tanda Apa, kayak Capit gitu ya Lebih sama dengan Atau apa yang di tengah ini Nah Ini artinya adalah crescendo Jadi Volumenya mengeras Kalau ada tanda ini berarti Kita bunyikannya mulai dari Lemah Terus abis itu pelan-pelan mengeras 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 Nah, biasanya kalau ada tanda volume Misalkan kayak gini Meso forte Lalu di crescendo Ya akhirnya dituliskan tanda yang lebih keras Misalkan volte atau fortissimo Jadi Kalau misalkan ada meso forte Lalu ada Forte F Terus ada crescendo Jadi Dimulai dari meso forte Mengeras sampai forte Kalau meso forte ke fortissimo Jadi mengeras dari meso forte ke fortissimo Yang sangat keras Nah Di sini Dia Meso forte Mengeras Masih meso forte Gak kemana-mana Your life is going over Ya Mengeras pun juga tetap Oke When he tell you Babe I change Tapi sama aja Sama aja Jadi ini ada Note Palok ya Jadi kalau kita baca Note Palok Itu kita baca per garis dan spasinya Kalau yang di sini Ini ada garis Garis di bawah garis Ini C Lalu di spasinya D Terus abis itu garis pertama Ini E F G Dan seterusnya Kemudian di sini Ada Note di garis C Lalu ada tanda sharp atau crash Ini artinya naik setengah Jadi ini nadanya C crash Lalu di yang di kanan Ini ada nada di Nada D Lalu ada flat atau mole ya Itu turun setengah Artinya D mole D flat Nah C sharp dan D flat ini Bunyinya sama Sama Jadi Karena C dan D itu Jaraknya satu nada Jadi kalau naik setengah C crash ya D turun setengah Ya ketemunya di nada yang sama Jadi when he tell you Babe I change It's a lie It's a lie This sense I play bass Someone has to It's awesome It's only four strings Tapi kalau kita bicara soal Instrumen Empat senar Violin juga Empat senar Tapi Violin itu termasuk Alat musik yang Sangat-sangat susah Ya memang dulu Waktu masih Zaman sekolah ya Kalau ngeband Kalau gitar itu Kayaknya Mainnya Lebih susah Kalau bass Cuma empat senar Mainnya cuma satu Ada Satu senar Gitu doang kan Tapi makin kesini makin belajar Bass gak semudah itu juga Ya I mean Instrumen itu gak ada yang paling mudah Gak ada yang paling susah Semuanya ada Apanya ya Ada tingkat kesulitannya masing-masing Jadi main bass dengan teknik Itu juga susah Main gitar dengan teknik juga susah Eh by the way Saya dulu pemain bass loh This one spark joy This one does not spark joy Nah ini Tepukan ya Jadi Satu dua tiga empat itu Ketukan keberapa Terus itu ada tangan Kita tepuk disitu Nah misalkan kayak gini Tuh wah ga pat 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 Kayak gitu Ya this one spark joy Tuh wah ga pat Tuh wah ga pat This one does not spark joy Tuh wah ga pat Tuh wah ga pat Tuh wah ga pat ya bener sih bener bener ya ini kalau dibaca jadi ada pertama D, ada kedua E, ada ketiganya A, ada keempat D, like what you feel, dead, how to pass love notes in music theory, hold me, that's nice, hold me, nah notenya ini ada di lada E, nah kalau di lada dasar C, E itu bunyinya Mi, yang tanda ini ini namanya vermata, jadi kita bunyikannya dipanjangin sampai tangannya konduktor itu turun, sampai konduktor itu menghentikan kita, jadi panjang terus sampai stop, beda kalau nggak ada tanda ini, kita ngikuti panjangnya ngikuti panjang note, jadi kalau ini harusnya dua ketuk, should you upload, haruskah anda tepuk tangan, was that the end of the piece, no, probably not, yes go ahead, ya kalau, kalau bisnya sudah selesai, lagunya sudah selesai, harus tepuk tangan, mungkin salah satu manner yang banyak orang yang nggak tahu ya, jadi ketika kita ke konser, entah itu musik klasik atau mungkin yang paling mendekat dengan saya itu paduan suara, ketika penampilan itu tidak boleh ada yang tepuk tangan sampai penampilan itu selesai, atau di sela-sela penampilan, jadi misalkan satu lagu selesai, itu kita baru boleh tepuk tangan, kita nggak boleh tepuk tangan waktu di tengah-tengah terus kemudian ada something yang wow gitu terus, wow, itu nggak boleh, karena itu akan mengganggu suasana, orang-orang pengen mendengarkan itu sampai tuntas, menghayati, dengan khidmat gitu, terus tiba-tiba dengan tepuk tangan, ya hilang gitu, suasananya hilang, ya jadi kalau teman-teman kebetulan nonton konser klasik atau paduan suara, jangan tepuk tangan sebelum lagu selesai. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang belajar musik dari meme kali ini, ya semoga teman-teman dapat inspirasi, mulai ngerti nih misalkan mau lihat meme-meme tentang musik yang lain, ya sudah mulai paham dikit-dikit lah. Kalau misalkan teman-teman suka, mau bahas-bahas meme kayak gini lagi, silahkan komen di bawah, dan terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat, bisa mencerahkan pikiran teman-teman. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel studi suara, karena masih ada banyak lagi video-video menarik tentang pembahasan vokal. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel studi suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Terima kasih telah menonton!